Halo semuanya doktif, ketemu lagi di Ngobrol Bareng Doktif. Nah, kali ini kita bareng dengan pasangan atau dua sejoli yang baru banget. Ya, dibilang baru juga nggak juga ya. Udah mulai dalam beberapa bulan nih, tapi masih di masa honeymoon. Dengan BA Kondang kita, siapa sih yang nggak kenal? Apalagi yang ada di wilayah Palembang, itu adalah Lian Sudiro dan juga Bams. Oke, kita kenalan dulu nih sama Dian dan juga Bams. Aku mulai dari Dian, boleh? Oke dong. Oke. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, Dian itu nama asli bukan sih? Bukan. Bukan. Dian Sudiro itu bukan. Oke. Jadi nama aslinya adalah Dian Setiani sebenarnya. Banyak yang nggak tahu tapi dong. Oke. Kenapa sih mau dipanggil dengan nama Dian Sudiro daripada nama aslinya? Sebenarnya dulu emang namanya Dian Setiani dan pakai Dian Setiani sampai jadi penyiar radio. Nah, waktu itu sebelum jadi penyiar radio, namanya masih Dian Sedani. Pas jadi penyiar radio, jadi kalau di radio itu mesti ada nama komersil gitu dong. Kebetulan Dian Setiani itu dianggap kurang komersil. Jadi akhirnya kayak cari-cari nama dan memutuskan pakai Sudiro karena ada nama Mbah, ada Sudironya gitu. Jadi pakai Sudironya aja. Ya, jadi Sudiro ini termasuk nama keluarga. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau BAM sendiri, itu nama asli kah? Nama aslinya panjang sih dong kayak gila. Nama asli aku tuh Abraham Aurelio Bernadito Patikawa. Oke, siapa nih yang kasih julokan BAMS menurut kamu? Sebenarnya nggak ada sih dong. Pas, jadi itu nama kalau di kecil aku tuh namanya Baam dipanggil ya. Ya, Baam. Ya, Baam. Iya, di Baam. Jadi, terus pertama kali perform itu nggak ada nama kan BAMS. Jadi, sengaja dikasih BAMS. Nama panggung ya? Nama panggung. Jadi, dua pasangan panggung ya. Nama komersil. Nah, aku pernah denger nih, BAMS ini blasteran bule. Sebenarnya iya sih. Karena mama itu orang tuanya, Oma-Oma opa tuh, Oma keluarga tuh, Opa tuh Jerman. Bule banget kalau opanya. Oh, gitu. Tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa. Campur-campur. Sudirnya campur. Kemarin ngomong sama kamu gimana? Iya, nggak ngerti. Karena dia udah tua kan? Udah tua. Pak, jadi bahasa Indonesia makin kurang ini ya. Kurang langsung. Iya. Mungkin yang penasaran, kita mau tahu nih. Dia nggak juga BAMS kan baru menikah. Kalau aku boleh tahu kapan sih kalian pertama kali ketemu? Bulan. Bulan April. Iya, bulan April. Agar 10. Baik. Ada tangan. Agar 2001. Baik, kan? Ya, lupa ya? Jam 1, banget. Iya. Jam 1. Ketemunya di Bali dong? Di Bali. Di Bali. Waktu itu kan BAMS tinggalnya di Bali. Terus dia lagi ribuan sama teman-teman main ke salah satu tempat kerjanya BAMS. Iya. Bukan salah satu sih, kayak emang tempat kerjanya BAMS lagi main terus ketemu. Terus kenalan. Oke, dikenalin sama teman BAMS? Enggak. Dia yang ngajak kenalan. Yang ibu yang ngajak kenalan. Jadi dari jauh udah mulai. Icontact gitu. Dari pertama kali masuk. Di Keker. Oke, di Keker mungkin yang buat yang nggak ngerti kasih translation. Iya. Oke. Nah, untuk Ngaru sendiri nih. Kan setahu aku kamu itu lahir atau besar di Bali? Besar sih, Adam. Jadi aku dimana-mana sih? Jadi kalau ditanya, lahirnya di Cirebon, sekolahnya di Jakarta, terus tinggalnya di Bali, kerjanya di Palembang. Ini bener-bener panjang perjalanan. Jadi kalau orang mana, orang Cirebon? Lahirnya karena di Cirebon? Kalau orang Cirebon masih di Cirebon. Cuma memang besarnya itu di Jakarta. Nah, sekolah-sekolah di Jakarta, selesai sekolah baru tidak melalui. Cukup kobar ya, sedangkan. Iya, dia ngembang. Dari awal ngembang. Nah, tapi kan akhirnya Malu memutuskan untuk tidaknya stay di Palembang. Iya. Mungkin buat banget sih. Kira-kira apa sih? Kenapa sih memutuskan untuk merantau ke sini? Sebenarnya awalnya jalan-jalan ya. Iya. Jalan-jalan. Sebenarnya kalau jalan-jalan cuma dengan mediatet ya. Karena waktu itu kan kesitian ya. Hahaha. Jadi cuma jalan-jalan aja. Saya nggak kepikiran buat sampai sejauh ini sih. Cuma rezekinya ternyata di Palembang. Jadi saya bertahan di Palembang. Oke. Tapi memang awalnya jalan-jalan dan tidak ada niatan sama Sally. Tidak ada. Mencari pantang baca hari-hati. Prendingnya paling seminggu, dua minggu tadinya ya. Habis kembali. Iya. Ternyata ada ini kemarin ditawarin jadi MC. Jadi MC salah satu klub di Palembang kan. Oh gitu. Jadi ya udah. Nah, itu langsung dikontrak satu tahun awalnya. Awalnya. Dan memang Covid juga kan. Jadi kan Bali kan agak terbatas untuk itu. Telur demi juga ya. Iya. Sepi. Balinya sepi. Tapi di Palembang lumayan masih ada. Masih ada celah lah buat kita pencari. Gitu. Konsensi. Jadi kalau aku dengerkan berarti kalian itu dua tahun. Menurut aku itu juga bukan waktu yang lama. Tapi juga tidak sebentar. Kira-kira apa sih lingkungan kalian. Dari mungkin kenalan. Setelah itu pacaran. Dan sekarang udah kembali. Kali-kali ke tuh banyak banget. Mulai dari beda umur. Terus beda kota. Terus beda agama juga. Terus ditentang keluarga. Gitu dong. Iya. Sempat. Sempat ditentang keluarga. Karena. Apa ya. Balem sering kan anak pertama cowok. Tapi dia punya kakak dua. Dan sedangkan memutuskan untuk menikah. Berarti melangkai dua kakaknya. Sedangkan Balem sama kakak-kakaknya itu. Jarang bertemu ya. Jarang. Jarang amerikasi sih. Iya. Dan kakaknya di Jakarta. Bamsnya di Bali selama ini. Iya kan. Iya kan. Nah jadi pas. Ketika Bams mau memutuskan untuk menikah. Mereka kaget. Akhirnya menentang. Gitu. Ketika-kanya itu sih. Itu sih yang paling berat sih. Iya. Yang paling berat. Kalau yang lain sih masih bisa kita jalanin game. Masih bisa kita atas. Iya kayak beda umur bisa diatasin gitu ya. Mungkin buat SoberActive mereka belum tahu nih. Perbedaan umur kalian berapa lalu banyak sih. Iya. Karena dok jujur aja waktu banyak banget yang nanya kayak. Di media sosial. Kita gak pernah jawab. Dan mau kita jawab disini ya. Karena gak ada yang nanya. Kita langsung skip. Skip. Jadi gak pernah dibalas. Gak pernah jawab. Jadi guys. Umur aku itu 23 Oktober lahirnya. Tahun 1994. Kalau Bams. 17 Agustus 1994. Nah. Jadi bedanya 3 tahun ya. Iya. 3 tahun. 17 Agustus ya. 4-4 tahun. Iya. 17 Agustus. Tahun 45. Nah ini lahir dong. Waktu kemerdekaan. Oke. Oh. Jadi kaget 4 tahun. Dan selama ini gak pernah menjawab. Gak. Alasannya sih. Karena banyak yang. Ya namanya beda sosial ya dok. Banyak yang pro kontra juga. Banyak yang nge-bully. Cuman kita. Kan udah banyak nih masalah. Yang ada diantara kita. Tidak mau menambah-nambahkan dengan pikiran perbedaan umur itu. Itu aja dong. Iya. Gak usah kamu pilih. Gak mau bikin pening. Pusing. Jadi menurut kalian umur itu bukan masalah. Bukan masalah. Tapi mungkin aku penasaran nih. Kan memang awalnya kalian ditempat. Gimana caranya kalian mewujud mungkin orang tua untuk. Bisa memperbolehkan kalian menikah. Sebenernya ada di flow aja sih. Semuanya. Jalanin. Tapi. Manfaatnya dari kita berduanya. Bahwa kita tuh berdua bisa memperolehkan. Setelah menikah tuh. Tidak apa namanya. Tidak mengumpul mata buat tua. Takutnya kan anak luar-dua kan yang takut. Nanti kalau menikah pasti cuek. Sama tuang. Jauh. Tambah jauh. Tapi kita usahakan sehingga ya. Jadi pelan-pelan kayak kasih pengertian gitu dok. Titik mana yang mereka gak suka gitu ya. Jadi kita kasih pengertian sedikit demi sedikit. Berapa lama tuh prosesnya kemarin? Sampai menikah juga masih ditentang sih sebenernya. Tapi sekarang udah pelan-pelan ya. Masih pelan-pelan. 5-4 bulan sudah semua keluarga aku udah berimanjara. Aku perlain biar langsung. Kemarin sempat datang langsung ke ceroboh-kembohan. Melayas sosok dia. Dan menjadi istri aku. Terus aku juga bener-bener mau belajar sebuah pelangkap. Lebih enak sih. Karena kemarin pas kita nikah juga banyak yang ini ya. Banyak yang kayak ngebahas. Keluarganya gak ada yang datang sama sekali Kak. Gitu gak ada yang datang. Sebenernya guys. Kita jawab di sini ya. Sebenernya ada. Ada yang datang itu adalah adik kandung. Adik kandungnya. Kebetulan kenapa mamanya gak bisa datang. Itu mama lagi sakit. Sakit. Sakit di Bali. Dan tidak mungkin untuk naik pesawat ya. Pesawat terbang. Dan papanya Bams itu datang ke Palembang. Ketika akad nikah ya. Iya setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Makanya di resepsi itu gak ada fotonya. Gak ada kita berhari akad nikah sama resepsi. Gitu. Udah dijawab ya guys di sini. Gak ya. Makasih. Sip ini doang yang ketahuan. Makasih di doang. Kamu kan di sini jangan lupa kalian yang harus nonton video ini ya. Bener. Oke. Ini kan udah nikah nih. Udah berapa bulan berarti? Empat. Dari Januari. Ini lima berarti. Lima. Lima bulan. Lima bulan ya. Bener-bener baru honeymoon face gitu ya. Apa perasaan Dian setelah menjadi pasangan suami istri? Mungkin Dian dulu abis itu kita kebabis. Yang pertama agak plong dong. Karena ada yang bertanggung jawab atas hidup kita. Beban masuk ke situ ya. Iya. Langsung pindah. Tapi jadi nambahin kerjaan. Kalau misalkan di rumah tuh biasanya kita ngurusin diri sendiri ya dong. Jadi nambah ada yang diurusin gitu. Itu sih perasaannya. Terus life itu juga happy. Kayak ada goal satu yang sudah tercapai menikah. Itu aja. Jadi Manika ada salah satu goal? Iya. Karena kan umur ya dong. Iya. Kalau BAM sendiri gimana nih? Kerjanya lebih giat lagi nih. Lebih keras lagi nih. Istrinya selalu yang minta ya. Duh. Apa? Manika. Perasaan kamu gimana? Kalau Manika? Lebih semer aja sedap. Lebih. Lebih semang aja. Lebih ada yang urusin. Jadi momen tidur udah dimasakin. Sebelum kerja udah disiapin. Makasih ya sayang. Maksudnya sameng. Jadi lebih kelasannya lebih kenam banget sih. Selalu malah bahagia. Karena ada sosok pendampingan. Bener. Ngertin aku banget. Sampai kekensi. Jadi buat aku bangga sih. Sama-sama istri. Sama satu ya? Banyak istrinya. Sama-sama. Sampai kekensi yang setia nih. Terima kasih. Ada yang berbeda gak dari hubungan kalian setelah menikah ini? Mungkin dari obrolan. Atau seharian. Kamu yang lebih kerasa. Lebih pemikiran sih. Aku merasa banget. Kalau akunya gimana? Dari pikiran. Kalau kamu dari ketret sih. Biasanya ketretnya terbeda. Dari semuanya sama susu. Mungkin aku lebih nurut. Karena kan kita alpha woman ya. Alpha woman. Jadi pas nikah itu. Harus dikesampingkan dulu ego-ego yang alpha ini. Untuk nurut suami. Gitu. Apa-apa mesti diskusi dulu sama suami. Terus harus izin. Gitu-gitu. Kalau dulu misalkan. Saya boleh gak pakai baju seksi. Gak boleh tetap dipakai. Tapi kali ini gak bisa. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Oke. Kalau pemikirannya. Lebih maju aja sih. Jadi. Jadi banyak banget yang harus dibilih. Ternyata. Ternyata. Kayak jelas. Jadi dulu mungkin waktu pasaran. Ya udah lah. Menikah kan udah. Habis. Habis. Tapi sekarang mesti. Mikirin bulan depan mau balik rumah. Biar panjang. Jadi kalau kerja tuh ada panjangnya. Kalau besok balik rumah. Kalau besok balik rumah. Jadi menikah buat. Kalian jadi lebih dewasa. Iya betul dong. Dan mikir panjang. Iya. Mungkin buat kalian yang melihat Instagramnya. Tian dan juga Bams. Mungkin kalian cuma lihat di luarnya aja. Tapi ternyata mereka bertumbuh. Jadi lebih dewasa sekarang. Amin. Nah. Aku kan juga mengikut kalian nih. Nah terakhir itu beberapa bulan lalu kan bulan puasa. Iya. Aku lihat Bams itu ikut puasa juga. Aku mungkin boleh tanya Bams gak? Boleh. Kemarin ikut puasa. Pelasannya kenapa? Karena puasa itu kan salah satu ibadah aja. Jadi aku juga bawa peribadah juga. Terus habis itu puasa tuh juga. Kayak kita bisa nahan emosi. Lapang dada. Belajar ikhlas. Ini tuh. Itu susah banget sih. Dia mau komen deh. Aku belajar semua itu sih bahwa. Segala sesuatu sih bisa diatasin. Enggak. Cuma nahan lapar. Gila nih haus. Gila sih. Kenapa gampang untuk ditahui tahun ini. Jadi di tahun lalu Bams aku udah ajarin gitu. Buat ikut puasa juga. Waktu kita masih pacaran gitu ya. Dan masih beda. Dan Bams udah kayak ikut sahur. Puasa. Alhamdulillahnya tahun lalu itu dapetnya berapa hari ya? 20 hari. Oh iya 23 hari. Dan tahun ini tuh ada 25 hari dapet ya. Iya. 5 harinya itu. Karena kita keluar kota. Iya keluar kota. Jogja. Jadi gak puasa. Enggak puasa. Najar leg dulu. Najar leg dulu. Enggak. Sayang kulinernya juga. Mungkin kan dulu pas pacaran. Kalian kayak agak kilat-kilat kayak gitu ya. Sekarang. Apa sih yang. Mungkin dari dia misalnya. Pas dulu pacaran kamu kayak. Oh yaudah gak apa-apa nih. Boleh aja. Babes sama aku ini tuh. Tapi mungkin sekarang. Ada gak halangan. Atau yang kamu kayak. Ya boleh. Ada gak yang berbeda. Banyak loh. Banyak. Banyak banget halangannya. Kayak. Hal-hal yang bisa memacu untuk perselingkuhan. Hal-hal yang bisa memicu untuk pertengkaran. Itu pasti aku larang. Terus dihindari. Misalnya. Contoh kayak. Apa ya. Kalau misalkan ada temen. Cewek kayak baru kenal. Tanpa ada aku. Kayak dia baru kenal sendiri gitu. Gak boleh. Gak boleh puluhan maksudnya. Di Instagram. Bimbing. Bagaimana sosialnya gak boleh. Gak boleh pengen-pengen ya. Iya. Gak boleh lah. Kalau itu. Terus kayak. Gak boleh. Ya. Terlalu welcome aja. Sama cewek. Gitu aja. Karena ceweknya itu. Misalkan kita responnya biasa aja. Terus kalau dia nanggapnya beda. Ya. Pasti akan menimbulkan hal-hal yang gitu. Memicu untuk perselingkuhan gitu. Jalan mulai gitu. Iya. Jadi. Mending dihindari gitu. Kalau dari bangsa ini. Gimana kebun nampaknya? Ya. Aku gak mau. Pasti lebih nyugat aja sama istri. Jadi. Kalau emang. Yang. Yang dekat kulitku. Yang berbaik buat dia. Ya aku itu gak ada. Ikut aja. Buat kebaikan aku juga juga. Tapi. Aku nyugat sama istri. Gak boleh. Gak boleh. Katanya happy wife. Happy life. Iya. Tapi kita happy aja sih. Tapi sejauh ini. Dia emang lebih legowo gitu. Dengan apa yang aku kasih masukan gitu. Kayak misalkan. Sayang ini. Kalau ini gini. Jadi. Nanti jadi gini loh. Oh iya oke oke. Lebih terbuka aja dengan pendapat aku gitu. Lalu dulu dia. Gimana ya. Karena umur kita tuh beda. Jadi. Dia punya ego sendiri gitu dok. Kayak. Kalau prinsip tuh kan susah ya. Prinsip tuh kan dari lahir. Sudah terbentuk. Dan tiba-tiba saya masuk ke hidup dia. Untuk mengubah prinsip itu. Itu kan ada. Tentangan gitu dok ya. Jadi. Tapi kalau sekarang itu. Dia lebih kayak legowo gitu. Lebih bisa dikasih perhatian gitu aja. Kalau babi sendiri ada gak sih. Harang-harang yang kamu lakukan setelah menikah. Kalau aku. Sampai sekarang sih kayak. Santai sih aku orang yang sebenarnya paling selu. Santai banget ya. Aduh. Karena aku gak pernah ngelanggir. Untuk. Buat kayak facial. Misalnya macam. Dia mau. Gimana pun aku gak. Tapi kalau. Apa namanya. Enggak ada yang aku lakukan ya kayaknya. Iya. Enggak ada. Aku tak pernah ngelanggir. Iya. Dan jarang semburuan. Tapi sekarang. Sekalinya semburuan. Marah. Marah banget. Aku marah. Mungkin lebih terlalu dekat. Kalau misalnya. Iya. Karena dia temannya banyak cowok dok. Banyak. Lebih banyak cowok. Dan kalau udah terlalu kayak. Intim. Dekat. Gitu. Dia masih kayak. Pasti. Nah. Mas bisa berbeda. Sekarang kita udah. Sampai istri. Memangnya pacaran. Gaya. Tapi sekarang. Ada batasnya. Jadi. Barang aku marah sih. Cuman tradis. Iya. Gak marah. Iya. Aku gak pernah marah. Jadi. Kalian lebih. Kebatasi. Terlalu. Lain jenis. Iya. Karena udah. Ada status sekarang. Nah. Aku pengen tau deh. Kira-kira kalian. Ada pelanik gak sih. Kedepannya. Karena. Mungkin aku denger juga. Mau pindah kota. Masih rencana. Kalau pindah kota. Karena banyak banget yang dipertimbangkan ya. Kerjaan dia kan sepenuhnya itu. Di Palembang. Terus. Kalau mungkin ini. Ya. Kita emang ada tujuan buat mutasi keluar kota. Cuman. Iya. Masih dipertimbangkan. Kalau plan dan goals itu. Yang dalam waktu dekat ini. Ada satu proyek. Yang lagi kita kerjain ya. Iya. Lagi. Proyeksi sesuatu gitu lah. Mohon doanya aja temen-temen ya. Oke. Jadi. Mau jadi interpreter ini ya. Iya. Jadi. Jadi. Buat yang. Mungkin penasaran. Kita juga mau panya. Ini. Ini. Pertanyaan sejuta umat. Untuk semua yang baru dikat. Kapan kalian planning untuk punya. Secepatnya. Secepatnya. Kita risk. Iya. Secepatnya. Gak pernah. Gak ini ya. Gak. 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 Mana dikasihnya aja dok. Mau berapa? Mau berapa? Aku maunya dua. Dua. Laki-laki semua. Dua. Laki-laki dan cewek. Ada perbedaan. Iya. Biar sepasang. Kenapa milih laki-laki semua? Bisa jagain ibu dia. Iya. Yang kan kalau diaku itu kan. Aku kan masih pakai marga. Patikawan. 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 Jadi kalau. Kalau aku. Dapat laki-laki. Jadi aku tetap bisa memoriskan warga. Marga. Jadi anaknya bisa pakai. Jadi gak putus marga. Kalau perempuan kan putus. Sudah ikut suami. Ya. Tapi gak boleh doang. Tapi gak apa-apa sih. Iya. Tapi magnetikasinya aja. Yang penting. Yang penting sehat ya. Iya. Pasti. Ini sehat. Gak apa-apa sepasang. Satu patikawan satu sudiro. Tapi sudiro kan jauh. Cewek. Bisa takin gak ya sudiro? Gak bisa. Kamu kan debut tuh sudiro. Dia kan sudah jadi namanya. Dia harus diari patikawan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Berubah nama gak? Nanti perubahan KTP. Berubah nama. Kayak yang besar ya. Untuk perubah nama. Karena gak umum. Dilakukan aku. Aku di Indonesia. Ini ya jarang. Kayak cuma ada di taruh marga aja. Tapi kalau di KTP itu gak sampai dibikin ya. Itu aku merasa kamu harus di ke pengadilan ya? Iya. Pengadilan terus. Apa ya? Surat yang kemarin kata kamu harus diurus itu. Ada beberapa surat yang kayak ke Gabi Sili gitu-gitu dok. Semuanya sih harus diurus. Tapi kita udah kaji. Mungkin tadi juga udah denger banyak rahasia yang dibuka di podcast ini. Mungkin ada lagi gak rahasia yang belum pernah. Kalau orang kalian tahu mungkin antara hubungan kalian ini. Yang paling sering. Belakang ini yang paling sering itu ditanya kayak. Kak. Bunda. Apa? Bunda. Anak gak gitu. Tapi kita selalu diatakan juga gak. Gak pernah bunda mana dikasihnya aja. Selalu gak ada sih. Gak selalu diatakan juga gak ada sih. Kita soalnya terbuka juga. Karena sering ini. Apa? Jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Kayak di TikTok. Di Instagram juga. Karena mereka tuh setelah mengenal kita. Mereka tuh pengen kayak. Tahu semua gitu loh tentang kita tuh. Sampai waktu itu pernah ada kejadian. Yang ada kecelakaan aku yang biru-biru itu. Dan aku kan gak klarifikasi apa-apa. Itu kan ke media sosial dok. Mereka tuh sampe bener-bener kayak marah-marah banget gitu loh. Padahal itu kan keputusan aku buat kastor atau enggak. Mereka sampe ngelontarin gata-gata kayak. Ya udah gak usah ngeluh di media sosial. Kalo gak mau tak. Gak mau ngasih tau. Iya. Gak usah ngasih tau netizen. Kalo gak mau ngasih tau. Kejadiannya apa-apa-apa gitu. Sampai. Udah di spam-spam gitu sampe. Sampai bikin stress. Lu gitu ya. Iya. Iya makanya. Jadi mereka sampe sekarang itu. Apa ya. Menaruh ekspetasi yang tinggi gitu loh. Sama kita berdua kayak. Kita tuh harus nikah langsung punya anak gitu. Kalo kita kayak sekarang udah jalan 5 bulan. Tapi belum ngisi-ngisi. Jadinya mereka tuh. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa? Nuda ya? Nuda ya? Kakekan sembilan. Iya. Iya. Mereka tuh kayak. Minggul kan. Apa penasaran? Kenapa? Kenapa? Iya. Padahal kita jawab terus kita gak pernah nuda dan lain-lain gitu. Tapi mereka masih kayak. Pingin mendapatkan jawabannya sesuai sama ekspektasi mereka. Sekarang gitu ya? Iya. Atau gak mungkin jawabannya. Oh iya kita menunda gitu. Mungkin dia berharap dengan jawaban itu gitu. Padahal kita udah jawab terus bahwa kita tidak menunda. Tapi mereka pasti kayak nanya. Nanya-nanya terus gitu. Sampe. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Kemarin tuh belum kena sensitifnya. Tapi sekarang udah. Kayak pas ditanya. Kak belum ngisi ya? Uh gitu loh. Udah ada rasa sensitifnya sedikit gitu. Ada gak sih pendapat netizen atau kayak komen netizen yang kalian ingat sampe sekarang? Yang diingat sampe sekarang. Apa? Entah yang bagus atau entah yang negatif. Bebas kalian. Yang paling berkesanat. Karena aku tau kalian kan sebagai content creator, public figure kayak gitu. Pasti ada yang agak gentil. Kamu segini yang nyeru banyak. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak dong. Jadi bingung mau pilih yang mana ya. Apa ya. Kayak dulu tuh sering ya waktu pacaran sama Bams itu yang paling diingat. Baru-baru awal pacaran itu. Kayak Bams itu dibilang lumpang hidup sama Dian gitu. Ya itu salah sama. Ya kayak Bams dibilang lumpang hidup sama Dian. Terus kayak Dian ngebiayain hidupnya Bams gitu ya. Mungkin Bams dulu emang keliatannya gak kerja ya. Tapi kalau bener-bener menghidupi Bams itu tidak sama sekali. Paling ngebantu. Ngebantu sedikit, banyak. Iya ngebantu. Sampai sekarang. Sekarang itu kayak doa-doa dan hujatan netizen dulu itu udah kejawab semua. Sama sekarang kayak Bams itu udah ngebalikin semua yang udah aku pernah berikan ke Dian dong sekarang. Karena dia kan udah dapet pekerjaan yang ya gajah lumayan. Bisa dibilang 4 atau 5 kali lipat dari kerjaan sebelumnya. Jadi keliatan lah dok. Kayak dulu yang waktu dia belum ada apa-apa tuh kayak sekarang tuh lebih ngeduluin aku daripada diri dia. Misalkan kayak hal kecil aja kayak lapar gitu. Kalau kita lagi lapar liburan. Itu pasti Bams ngeduluin aku duluan makan gitu ya nanti aja. Terus kalau baju. Ya udah kamu dulu yang beli baju baru. Aku nanti aja. Aku masih ada baju yang lain gitu loh. Kadang harus tau. Sumpah marah juga kalau dia tiba-tiba gitu. Saya aku baju. Iya. Kamu. Kita enak cek cok. Semanggara benar baju dia beli. Karena kan dia kerjaannya kan mesti kayak tampil terus ya dok ya. Kalau baju itu-itu aja kan juga kasihan. Kalau dia mau beli sendiri kan gak mungkin dok. Jadi siapa lagi yang harus kasih perhatian gitu. Yang ngedandani dia. Itu sih dok. Itu itu ya. Kalau yang kita ingat ya. Kalau yang baik-baik sih banyak banget. Banyak banget. Yang doa terbaik. Terus kayak mereka sempat bilang kalau hoki kita itu berdua gitu. Itu bisa. Iya bisa bikin kita lebih semangat buat bikin proyek sesuatu gitu. Oh iya iya sayang semoga benar gitu. Amin amin. Kita doain yang terbaik. Nah mungkin dengan pertanyaan terakhir ini kita akan menutup. Apa sih pesan pasangan baru kita mungkin buat pasangan di luar sana yang mengalami hal yang sama kayak kalian gitu. Perbedaan umur ada yang ditentang sama keluarga. Apa pesannya? Semangat ya. Tabar. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Nah di flu aja sih sebenarnya jarangin yang kadang harus yang mandi. Iya karena di orangnya santai banget ya. Beda sama saya yang pemikir ya guys. Di akhirnya harus set 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 set. Mesti balance kan. Kalau ada satu yang santai satunya harus yang pemikir. Kalau sama-sama gak ada yang pemikir kan. Jadi kapalnya bingung mau kemana. Benar gak mau temennya. Terus saling percaya kayak apalagi buat temen-temen yang ditentang keluarganya juga. Itu pasti banyak hal-hal yang bisa membuat kalian itu untuk yaudah deh udahan aja gitu nyerah. Pasti ada. Tapi kalian mesti kayak komunikasi berdua. Gak dikuatkan lagi hubungannya. Baru bisa menghadapinya. Jadi yang harus menghadapi. Bukan satu orang. Tapi baik-baik. Karena dua kepala aja di satunya itu susah. Apalagi menggabungkan dua kepala aja di satunya. Ya itu udah susah. Nah gitu sobat dok. Kita udah doner banyak banget. Mungkin kalian yang ikut. Kalian udah tau mereka berdua itu sangat berkembang. Aku juga cukup ya. Ya hubungan kalian sekarang. Karena aku kenal dia juga udah cukup lama. Dan aku tau sifatnya. Kemudian ketemu dan berganti dan lain-lain kayak gitu. Jadi aku cukup bangga. Lihat udah jadi growing. Jadi lebih dewasa lagi kayak gitu. Bener-bener berubah. Dan aku lihat ketika kalian menikah itu hubungan kalian jadi makin baik. Soalnya juga makin baik. Nah sobat dokter jangan lupa buat nonton channel aku. Karena di podcast ini banyak rahasia yang terungkap. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe di channel aku. Hello Dokty. Sampai jumpa. Daaah. Nya... 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 selamat menikmati